Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas Talk Split Harum dan bagi teman-teman yang sekarang mau liburan, happy weekend semuanya Mas Bro karena sekarang hari Sabtu tanggal 28, besok Minggu tanggal 29 dan kita baru mulai aktif lagi nanti tanggal 30, ya hari Senin nah, tapi bagi teman-teman yang istilahnya lagi megang HP, boleh lihat video ini, kita akan lihat potensi dari Stock Split Harum nah, sebelum ini ada beberapa emiten besar yang melakukan Stock Split yang pertama adalah, yang pertama itu Bank BCA, waktu Stock Split 1 banding 5, kalau nggak salah, itu 30 ribu jadi 6 ribuan waktu itu terus, yang kedua, yang berikutnya adalah Stock Split dari MTDL ya, Metrodata oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka STS diskusi dan rekomendasi saham sesi 11 bagi teman-teman yang pengen dapat rekom harian, swing, pendek, scalping, dan beli sore jual pagi atau BSJP Mas Bro bisa japri aja langsung, saya di at Fajar Daily Telegram untuk gabung ke STS diskusi dan rekomendasi sesi 11 aktif tanggal 11 Juni sampai tanggal 8 Juli bagi teman-teman yang belum jelas, silahkan langsung japri saya aja untuk tanya-tanya oke, kita lanjut ke videonya terus, yang paling baru itu adalah Stock Split dari ACRA AKR, ya, dari ACRA itu Stock Split 1 banding 5 juga nanti kita akan bandingin ketiga saham yang udah Stock Split duluan saham Blue Chip ya, semuanya kan saham Blue Chip yang Stock Split duluan, dan kita akan bandingkan dengan potensi dari Harum Energy ini nah, kita akan baca dulu, apa namanya ini dari Stock Splitnya si Harum rasio pemecahan nilai nominal Stock Split adalah 100 baik, semuanya di Stock Split 100 ya nilainya 100, jadi nilainya sama menjadi nominal baru 20 artinya dibagi 5 guys dibagi 5, jadi Stock Splitnya 1 banding 5 dan disini akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama adalah tanggal 30 Mei nah, di hari Selasa jadi di hari Selasa ini hari terakhir, tanggal 31 Harum dijual di harga di atas 10.000 nah, setelah, apa namanya mulai perdagangan saham dengan nominal baru adalah tanggal 2 berarti tanggal 1 libur apa ya? saya nggak tahu, Mas Bro bisa lihat di tanggalan sendiri apakah tanggal 1 itu libur nah, kalau libur berarti nanti volatile-nya itu tanggal 2 karena kalau pas waktu nominal baru itu diterapkan ya, diterapkan di sebuah saham yang Stock Split itu biasanya ramai, Mas Bro nanti kita akan tunjukkan kalau nggak percaya, Mas Bro nah, gini Mas Bro ya kita akan lihat dulu apa namanya fungsi atau tujuan dari Stock Split itu apa ya, Stock Split itu apa jadi, artinya dulu ya artinya Stock Split adalah pembagian atau pemecahan nilai nominal saham nah, nantinya persentase kepemilikan saham Mas Bro di emiten di Harum ini misalnya Mas Bro punya itu persentasenya akan sama tapi nanti nilainya akan dipecah jadi saham yang dimiliki akan lebih banyak tapi persentase kepemilikan di perusahaannya akan sama jadi is no problem that's it cuma apa namanya pemecahan aja jadi nggak akan mengurangi nilai atau jumlah kemilikan Mas Bro di perusahaan tersebut atau kasus ini di Harum nah, tujuannya apa? kenapa perusahaan itu melakukan Stock Split? nah, itu mungkin pertanyaannya yang Mas Bro belum paham nah, saya akan kasih tau disini perusahaan melakukan Stock Split itu yang pertama, tujuannya adalah biar sahamnya itu jadi liquid guys liquid itu rame nah, rame rame, jadi perdagangannya jadi rame tujuannya, jadi biar banyak investor retail itu yang tertarik beli sahamnya karena harganya itu jadi lebih rendah sekarang Harum harganya 11.000 nanti Stock Split berarti tinggal dibagi 5 harga sekitar 2.000an guys nah, nanti kan orang yang tadinya nggak mampu beli jadi mampu waktu harga 11.000 kan harga 1 lotnya jadi 1 jutaan betul nggak ya? 1 lot Harum itu 1 jutaan nah, setelah nanti Stock Split jadi harga 2.000 Mas Bro bisa beli Harum itu cuma di harga 200.000an seperti itu Mas Bro ya jadi istilahnya tadinya orang-orang yang nggak nggak punya duit 1 juta nggak bisa beli Harum jadi setelah Stock Split jadi bisa beli jadi artinya jadi lebih rame terus kalau saham itu rame terus apa namanya dampaknya apa ke emiten nah, yang pertama emitennya diterkenal guys mungkin bagi teman-teman yang istilahnya duitnya kecil-kecil gitu ya nggak kenal tuh Harum itu apa sih? Harum Energy itu perusahaan apa? nggak jadi kalau kenal pun nggak kan nggak mau baca laporan keuangannya nggak mau baca profil perusahaannya kan nggak mau jadi produknya apa juga nggak jelas nggak tahu gitu ya nggak mau tahu tapi setelah Mas Bro itu bisa beli sahamnya duitnya cukup buat beli sahamnya Mas Bro akan baca-baca oh Harum itu perusahaan batu bara yang profitnya juga tebal lumayan oke nah jadi Mas Bro akan lebih aware tentang perusahaannya kalau Mas Bro nanti aware atau apa namanya tahu tentang perusahaannya atau pengen tahu tentang perusahaannya Mas Bro akan apa namanya lebih care sama PT-nya nah ini dimanfaatkan oleh Harum nanti untuk aksi korporasi di masa yang akan datang misalnya Harum ini pengen rag issue atau private placement atau mengumpulkan dana dari investor kalau investor itu udah pada kenal udah pada tahu ya udah pada istilahnya jatuh cinta sama Harum kan otomatis kalau dia mau rag issue semuanya pada nebus nah tujuannya seperti itu Mas Bro ini sebenarnya stock split itu untuk apa namanya kepintingan dari emiten ini untuk dimasakkan datang kalau dia mau corporate action itu tujuannya sebenarnya terus keuntungannya bagi investor retail apa kalau bagi perusahaan kan jelas menguntungkan banget nih stock split kalau buat investor retail keuntungannya apa yang pertama ya tadi Mas Bro bisa beli sahamnya dengan harga yang lebih murah tadinya harus beli satu lotnya se-satu jutaan sekarang satu lotnya cuma bisa dibeli dengan 200 ribuan artinya jadi lebih terjangkau lah seperti itu ya terus yang kedua sahamnya jadi lebih rame karena teman-teman banyak yang beli lebih rame lebih liquid jadi lebih bisa ditradingkan Mas Bro jadi nanti perusahaan yang habis stock split itu biasanya enak ditradingkan dan kalau sahamnya itu enak ditradingkan banyak yang beli otomatis akan jadi volatile dan harga sahamnya cenderung akan naik nah akan kita akan lihat apa namanya stock split yang duluan yang kemarin ya yang pertama yang paling lama dulu adalah bank BCA ini juga yang belum lama juga sih tapi kalau kita ngomong yang agak lama-lama kan udah agak lupa tapi kalau bank BCA ini maksud pasti masih ingat ya waktu itu stock split di bulan Oktober kalau nggak salah nah disini nah BCA ini stock split dulu bank BCA tahun lalu itu Mas Bro harus beli bank eh kalau mau beli bank BCA itu harus ngeluarin duit 3 jutaan loh karena satu lotnya itu sorry harga per lembarnya itu 30 ribuan waktu itu nah jadi pada pada nggak bisa beli atau pada nggak mampu beli ya teman-teman anak-anak sekolah anak-anak kuliah pada nggak mampu beli bank BCA waktu itu mahal nah setelah stock split 1 banding 5 bank BCA itu nah harganya jadi apa namanya 6 ribuan Mas Bro waktu itu ya 6 ribu sampai 7 ribu waktu itu waktu habis stock split sekitar 7 ribu jadi istilahnya cuma 700 ribu jadi teman-teman yang punya duit 1 juta pun di RDA-nya bisa beli satu lot bank BCA waktu itu jadi rame nah perlu Mas Bro kasih apa namanya perlu tahu disini bank BCA itu naik tinggi loh disini ya waktu itu bank BCA itu dijual sekitar 29 ribuan disini nih di bulan Juli habis itu naik ada berita stock split disini nih nah bank BCA gak gerak dia lagi konsol disini mau naik atau turun gitu ya disini ini lama banget disini Mas Bro naik turun disini aja mentok-mentok garis warna biru ini terus aja nah setelah fix bank BCA mau stock split fix nah fix tanggalnya udah ditentukan harga udah kayak harum gini loh udah tanggal pendangan baru seperti ini udah muncul langsung ngegas split 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 orang-orangnya pada ngehakain naik tinggi banget bank BCA waktu itu jadi ini yang dong raki ya segi banget karena bank BCA adalah saham dengan market cap nomor 1 di Indonesia naik dan yang paling unik yang akan saya kasih tau adalah ini guys ini adalah hari dimana bank BCA itu dijual 5 kali lebih murah jadi dia open di harga sini dia 7 ribu nah ini jadi 7 ribu pertama kali jadi retail-retail kecil itu pada minat beli guys 1 lot 1 lot 1 lot gitu jadi waktu itu bank BCA bank BCA itu naiknya 12 atau 13% naik tinggi banget crat gitu disini eh dan ini kenaikan tertinggi bank BCA mungkin falnya itu sampe triliunan 3 triliunan 4 triliun gitu waktu disini nih guys wow gila katanya 3 triliunan lah kalau gak salah rame banget pokoknya waktu disini kayak goto itu lah kayak goto IPO seperti itu nah disini bus sampai ke harga 8200 nah terus kempes cerot gitu ya nah terus kempes banyak banget retail yang sangkut di harga 8 ribuan bank BCA tapi mereka pada santai ah bank BCA itu pasti balik lagi gitu kan temen-temen di grup SS pada ngomong gitu nah beneran dibawa turun sampai ke harga sini 7200 tapi dalam waktu beberapa bulan mas bro ini balik lagi kok ke 8 ribu nah jadi aman tetepan mas bro jadi bagi temen-temen yang disini nambah muatan udah cuan banyak nah jadi bank BCA itu stock split sahamnya naik mas bro seperti itu mas bro terus yang kedua kita lihat adalah MTDL ya metrodata kalau ini stock splitnya 1 banding 2 kalau gak salah ya atau 1 banding 1 banding 5 apa berapa gitu saya lupa ya waktu itu MTDL di harga 3000 ya berarti 1 banding 5 juga mas bro MTDL itu harganya 3000-4000 1 banding 5 juga kalau MTDL juga sama 1 banding 5 disini sekarang harganya juga 800an nah kalau salah tolong di koreksi ya nah ini saya juga lupa-lupa ingat nah disini MTDL itu stock split disini guys nah disini nih nah disini nih sekitar sini di awal tahun lah awal tahun MTDL itu stock split dan di hari stock splitnya guys disini ya di hari stock splitnya itu volatile gitu ya disini ya nah ini ada ada gejolak kenaikan guys jbrit 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 gitu rame disini nih pas waktu stock split nih nah ini juga bagi bisa jadi tradingin jadi kan kalau mas bro itu lihat MTDL tuh berita stock split tuh dari sini nih dari bulan Desember nah disini sempat dibawa turun nah yang ngambil-ngambil di harga ini ini sahamnya lumayan cuan sekitar 10% lebih waktu itu waktu mas bro jual di hari nominal barunya wow itu dia mas bro nah habis itu tapi turun ya karena memang ini kena sentimen negatif dari tapering perusahaan ya teknologi kan kena dampak negatif kalau ada tapering dan tapi mas bro kedepannya ini pasti akan naik kok MTDL itu arahnya akan ke seribu nah ini udah lihat aja udah mulai sideways dan mulai-mulai naik menanjak gini kan ini kan grafiknya udah mulai naik nih guys nah lihat aja ya yakin aku bagi temen-temen yang ngehold MTDL di harga lipat 800an lebih santai aja guys ini juga akan naik karena biasanya saham-saham yang stock spreadnya akan dibawa naik nantinya ya untuk waktunya kita gak tau kalau Bang BCA tadi udah ketahuan kalau yang MTDL ini mungkin agak sedikit lama seperti itu kan beda-beda tapi arahnya harusnya akan naik nah kita lihat yang terakhir adalah ini saham dari Akra ya Akra ini masih anget banget Akra ini ikut saya kalau Akra ini saya ikut juga ikut stock spreadnya nah ini mas bro dia stock spread disini ya di awal tahun juga awal tahun juga disini nah saat dia stock spread nominal barunya disini ya lumayan rame disini mas bro saat-saat dia mau stock spread tapi habis itu kalau Akra ini malah dideg-degan langsung dibawa turun jebret gitu ya sama kayak Bang BCA juga sih sebenarnya dibawa turun jebret tapi overall naik guys tuh lihat jadi bagi teman-teman yang ngikutin stock spread dapet harga 800 gitu ya nah sekarang itu bisa dijual di harga 1100 guys lumayan kan naiknya lumayan dari jangka waktu sekitar ya 3-4 bulan sahamnya itu bisa naik 10-12% saham-saham yang habis stock spread nah itu dia mas bro yang pengen saya garis bawahi jadi kita balik lagi ke harum ini kan udah historis ya harum harum kita lihat targetnya kemungkinan besar itu harum akan dibawa ke sekitar 15-18 ribu setelah stock spread tuh ya kita lihat disini untuk harum ini udah mulai nanjak ini kalau ada berita-berita stock split dan bentar lagi stock split ini pasti orang banyak yang ambil hold aja kalau bagi teman-teman ATH guys nah ATH nya ini disini ATH nya di 15 ribu lah ya 14 ribu koma hampir 15 jadi kalau kita 15 bagi 15 bagi 5 itu di 3 ribu guys nah 3 ribu jadi bagi teman-teman yang apa namanya tertarik dengan harum ini ambil aja targetnya berarti di harga 3 ribu atau di harga 15 ribu sebelum stock split nah kemungkinan akan kesitu atau nambah lebih tinggi lagi nah ini asik banget nih mas bro harum nih kesempatan banget bagi teman-teman dan kita lihat juga fundamentalnya bagus profitnya naik saham batubara batubaran juga lagi naik jadi it's no problem mas bro beli aja kalau menurut saya sih tapi ini disclaimer on ya disclaimer on jadi saya gak nyuruh beli juga sih nah kita lihat disini target price mas bro dari BRI dana reka sekuritas dia targetnya 15 ribu terus dari ya dia makuari 18 malahan terus di ini ketsusi itu 13600 terus disini PT cipta dana 16 ribu dan saya percaya di sekitar 15-an lah untuk target dari harum ini mas bro berarti setelah stok seperti itu oke mas bro ya itu mungkin informasi dari kita itu mas bro silahkan apa namanya dipelajari lagi dianalisa lagi baru untuk memutuskan untuk beli atau enggak saham harum ini semoga manfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys selamat menikmati